Partai Keadilan Sejahtera atau PKS secara resmi merubah arah dukungan dari Anies Baswedan ke Ridwan Kamil atau RK di Pilkada DKI Jakarta. Kebijakan itu disebut bakal berdampak ke Kota Bekasi. PKS telah mendeklarensikan dukungan ke RK yang berpasangan dengan kaderah sendiri Suswono. Hal itu sekaligus menandakan masuknya PKS ke dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM+. Jurubicara Dewan Pimpinan Daerah DPD PKS Kota Bekasi, Adika Dirgentara, mengatakan Dinamika politik yang terjadi di level pusat bakal berdampak di Pilkada Kota Bekasi. Dampak yang ditimbulkan dari dinamika politik di tingkat pusat cukup besar, tetapi tak melulu mengarah ke hal-hal negatif untuk PKS. Menurut Adika, akan selalu ada dampak positif yang ditimbulkan dari sebuah kebijakan politik termasuk dinamika yang terjadi saat ini. Di Pilkada Kota Bekasi, PKS mencalonkan kadernya Herikoswara yang berpasangan dengan politisi Partai Persatuan Pembangunan, Solihin. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi itu didukung sejumlah partai, diantaranya Partai Buru, Hanura, dan PAN. Selain pasangan Herikoswara, Solihin, terdapat poros lain yang bakal maju di Pilkada Kota Bekasi, yaitu Triadianto dan Abdul Haris Bobiho. Pasangan tersebut diusung PDI Perjuangan yang berkoalisi dengan Partai Kebekitan Bangsa atau PKB dan Partai Gerindra. Tentu saja berpengaruh, tapi sejauh kita mengupayakan dinamika ini bisa kita pahamkan, sehingga insya Allah kita juga makin optimis terhadap Pilkada Kota Bekasi, kita menargetkan kemenangan di seluruh perurahan di Kota Bekasi. Ya, tentu ada kelurahan yang memang selama ini sudah menjadi basis suara partai-partai pendukung, tapi juga tidak sedikit kelurahan-kelurahan yang mungkin harus kita punya fokus kebetulan, sehingga kita bisa meyakinkan pemilik di Kota Bekasi untuk bisa ikut pendukung dengan soal kelurahan ini. Kalau PKS, kita mungkin masih punya fokus keras di daerah Jati Sampurna, di daerah Pondopelati, ya, Kota Bekasi sekitaran, pinggir sebelah sana, ya, kita pinggir sebelah sana. Tapi, overall, semuanya masih bisa kita.